ini ada yang namanya spesial crate kita coba lihat isi spesial crate ini guys Oh salah ya harusnya klik kiri teman-teman coba nah untuk spesial crate ini ada isi eh senjata legend ya teman-teman ya terus kita kalau coba lihat di sini ada statistik dari profil kita ya biasanya ada informasi berapa kali kita lompat Halo guys balik lagi bersama aku disini di hairawan channel jadi pada video kali ini aku bakal mereview sebuah server yang bernama wise Network guys jadi buat kalian yang mau join di server wise Network ini kalian bisa langsung aja buat cek IP dan portnya di deskripsi teman-teman dan untuk server wise Network ini kalian bisa join di Minecraft Bedrock dan juga Minecraft Java ya guys ya tapi sebelum kita mereview servernya pastikan kalian sudah like video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa kalian subscribe channel ini ya guys ya agar aku semangat untuk membuat konten-konten Minecraft seperti ini guys saya jadi langsung aja kita bakal review servernya guys dan oke guys aku sudah berada di servernya teman-teman ya kalian bisa lihat untuk lobby dari server wise Network ini itu seperti ini guys kalian bisa lihat ya teman-teman ya Nah untuk server Lobby nya itu seperti ini guys dia ini ada lantai atas itu ya lantai kedua gitu teman-teman jadi untuk pertama kali nge-spawn itu bakal berada di sini dan ini what the heck ada Samsung guys ada Samsung CH teman-teman ya member Brutal Legends guys Wow dan untuk pertama kali kalian join itu bakal dikasih starter kit yang seperti ini guys ya akan bisa lihat ada dikasih pagar juga temen-temen dan kalian itu dikasih duit juga ya cuman enggak tahu berapa pastinya temen-temen di sini kayaknya enggak 30.000 sih guys ya terus kalau kalian pertama kali join itu kalau bakal disuruh register dulu guys karena disini tuh kan pokoknya disuruh register bikin password eh teman-teman ya terus di sebelah kanan kalian tuh ada kretnya temen-temen jadi buat kalian yang mau gacha itu kan bisa ke spawn tepatnya di sebelah kanan eh kalian nge-spawn itu ya teman-teman ya nah di sebelah sini ada yang namanya spesial crate kita coba lihat isi spesial crate ini guys Oh salah ya harusnya klik kiri teman-teman teman-teman coba nah untuk spesial crate ini ada isi eh senjata legend ya temen-teman ya ada banyak banget ada Dombringar guys nah disini tuh kalian bisa gacha disini guys untuk harga kuncinya itu 2000 koin ya temen-teman sementara disitu koin aku nol guys untuk kalian yang mau beli kuncinya kalian bisa tulis slash key seperti ini guys nah lalu kalian enter maka kalian akan diberikan UI seperti ini nah disini ada spesial key ada reward key ada electric key ada tracer key dan juga level key ya temen-temen ya enggak cuman ini aja ternyata temen-temen untuk kretnya kalian bisa ke atas temen-temen ya disini itu ada yang namanya vote kret temen-temen jadi untuk kalian yang mau lihat isi vote kret ini isinya itu seperti ini kita coba lihat jadi untuk isi dari vote kret itu seperti ini temen-temen ada money 10.000 5000 dan juga ada manis ribunya temen-temen terus kita kalau coba lihat disini ada statistik dari profil kita ya guys ya ada informasi berapa kali kita lompat power kita berapa bintang uang kita ada berapa dan lain sebagainya guys terus disini ada ucapan selamat datang di server ini guys ya kalian bisa baca disini untuk melihat fitur lengkap kalian bisa tulis slash menu nah seperti ini lalu kalian enter aja maka kalian bakal diberikan UI seperti ini disini ada banyak banget ada RTP menu work menu jobs menu quest menu kids menu shop menu auction house menu aurelium skills menu server serverstore home teleport crafting table under chest dan juga repair menu akan bisa lihat aja temen-temen tapi disini kita enggak lihat yang di bagian main menu ini ya temen-temen ya kita bakal coba lihat yang yang ada di NPC dibawah temen-temen bahwa coba turun aja guys nah disini tuh ada yang namanya cosmetic guys kalau bisa lihat untuk isi kosmetiknya ini itu ada topi hantu peti tinggi mask nah ini skinnya gak kelihatan karena mungkin ngebug kalau misalnya kalian main di Minecraft Pocket Edition ya jadi itu enggak kelihatan skinnya tapi kalau kalian pakai itu bakal kelihatan temen-temen Oke jadi seperti itu terus disini ada tentang koin dan tentang food kalian bisa baca disini ya guys ya Bagaimana cara mendapatkan koin dan Bagaimana cara foodnya guys lanjut disini ada lima PC enam ya temen-temennya sama yang di ujung kita bakal coba lihat disini ada yang namanya jobs ya guys ya kita bisa lihat untuk jobsnya ini ada builder explorer enchanter hunter farmer miner dan juga fisherman terus kita bakal coba ke sini ini ada yang namanya wine menu untuk wine menu itu sama seperti yang tadi guys ya ada menu seperti ini teman-teman yang sudah di awal aku bilang kita bakal coba close aja terus kita bakal coba ke random teleportnya guys kita bakal skip aja ini bakalan yang terakhir teman-teman kita bakal ke koin shopnya guys Nah untuk koin shopnya sendiri disini ada yang namanya player text dan juga chat colors terus ada create keys nah ketiga item ini kalian bisa lihat ya teman-teman mungkin kita bakal coba lihat player text isi dari player text nya itu seperti ini ya guys ya ada beberapa emoji yang akan muncul di sebelah nama kalian teman-teman seperti King Queen ya dan lain sebagainya guys dan untuk isi dari chat colors kalian bisa lihat guys ya ada warna-warna yang udah disediain dan ini bakal muncul kalau kalian ngechat di kolom chat and comment guys dan untuk yang sebelahnya ini ada create keys yang mana create keys ini kalian bisa beli menggunakan koin ya guys ya Nah disini itu yang tadi temen-temen oke seperti itu terus kita bakal coba ke player kids ini ya guys ya kita bakal lihat untuk player kids disini ada member kit temen-temen karena disini untuk kit yang lain itu nggak terbuka guys jadi kita coba ambil member kit nah jadi untuk isi member kit itu seperti ini ya guys ya ada diamond pickaxe diamond tool seperti ini lalu ada makanan ada sign ada juga pagar ya temen-temen ya terus kita bakal coba lihat kesini ada namanya Aura skill kalian bisa lihat untuk Aura skillnya ini disini ada farming foreging fishing agility endurance healing dan masih banyak lagi guys Oh kenapa duit aku bertambah guys coba kalian lihat di scoreboard ya duit aku semakin bertambah temen-temen ini kenapa kalau kalian lihat ini di bagian sini nih ada survival 1000 dollar has been added to your account ya 1000 dollar ditambahin ke akun aku kenapa ini bisa ditambahin temen-temen tadi ini ada 10.000 juga guys kita bakal coba lihat disini tuh ada yang namanya top fish ini semacam top leaderboard doang ya di belakangnya ini temen-temen ada top kills top money top playtime top death dan juga top fish nya guys jadi kita bakal langsung aja buat eh random teleportnya temen-temen ya kita bakal coba ke sebelah sini temen-temen ada yang namanya random teleport kita bakal coba langsung klik kanan aja lalu kita bakal pilih overwork teleport meter teleport dan juga di n teleport mungkin kita bakal coba ke overwork aja ya temen-temen ya dan kita bakal langsung terteleportasi guys oke kita tunggu nah kita udah diteleportasi di koordinat min 932 ya guys ya dari sini kalian bisa lihat untuk tempatnya itu udah dihancurin sama member-member ya udah ditebang-tebangin kayunya kita bakal coba hancurin kayunya temen-temen apakah udah bisa apa masih nggak diizinin gak sama ininya ya oke ternyata udah bisa ya guys ya dan ya anda bisa main survival ya di sini temen-temen ya dan untuk kalian yang mau balik ke spawn atau ke lobby ya temen-temen ya kalian bisa langsung aja ketikan di menu chat and comment seperti ini slash spawn seperti ini guys selalu kalian enter aja maka kalian langsung di teleportasi ke tempat lobby semula ya guys ya saya jadi segitu aja dulu untuk video kali ini jadi kurang lebih seperti itu untuk server dari wise network ya temen-temen ya jadi kalau kalian yang mau join di server ini kalian bisa langsung aja buat cek IP dan portnya di deskripsi temen-temen dan untuk server wise network ini kalian bisa join di Minecraft Bedrock dan juga Minecraft Java ya guys ya sorry bahkan kalau misalnya ada beberapa fitur dari server wise network ini yang gak sempat aku review temen-temen saya jadi segitu aja dulu untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati